Hai berjumpa kembali bersama pelita kehidupan salam sehat buat kita semua dalam video hari ini kita akan menyelami tentang lima pilihan yang dibuat oleh jiwa kita sebelum terlahir kita akan menjelajahi kerumitan keputusan jiwa kita dan menemukan bagaimana pilihan-pilihan ini membentuk hidup kita di bumi satu keputusan untuk terlahir di bumi dalam perjalanan jiwa yang mendalam salah satu keputusan paling penting yang diambil sebelum kelahiran kita adalah pilihan untuk terlahir di bumi Dalares Ganon melalui karyanya yang inovatif dalam regresi kehidupan masa lalu dan hipnosis spiritual telah mengungkap wawasan luar biasa tentang proses ini studi kasusnya yang luar biasa menunjukkan bahwa jiwa secara sadar memilih untuk mengalami kehidupan sebagai manusia keputusan yang diambil dengan penuh kesadaran dan tujuan yang mendalam bumi seperti yang kita pelajari dari subjek kanan bukan hanya planet diantara planet-planet lain yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini adalah ranah pengalaman yang unik keberagaman dan intensitas kehidupan di bumi menawarkan spektrum peluang yang tidak tersedia di tempat lain bumi menawarkan campuran antara tantangan dan kegembiraan ini adalah dunia dimana jiwa dapat mengalami keaslian emosi manusia kompleksitas hubungan antar pribadi dan perbedaan mencolok antara rasa sakit dan kesenangan keputusan dan harapan penelitian kanan menunjukkan bahwa jiwa memilih untuk terlahir di bumi dengan sepenuhnya menyadari apa yang akan dihadapinya mereka memahami dimensi fisik emosional dan spiritual kehidupan manusia kesadaran ini bukan hanya tentang perjuangan dan kesulitan yang tak terhindarkan itu juga merupakan pengakuan terhadap kegembiraan dan pembelajaran mendalam yang datang dengan menjadi manusia jiwa menerima perjalanan ini sebagai apa penting dalam pencariannya menuju evolusi yang abadi selanjutnya karya kanan memberikan insik tentang gagasan bahwa bumi adalah semacam sekolah tempat jiwa datang untuk belajar keputusan untuk terlahir di sini mirip dengan mendaftar di suatu kursus dimana kurikulumnya adalah hidup ini sendiri penuh dengan pelajaran tentang cinta kehilangan ketahanan dan transformasi dua merangkul dualitas yang positif dan negatif wawasan dari reskainan memberikan perspektif yang menarik tentang perjalanan jiwa terutama keinginannya untuk terlibat dalam dualitas keberadaan bumi bumi dengan kontras yang mencolok antara terang dan gelap suka dan duka mewakili panggung yang sangat berharga bagi evolusi jiwa menurut karya kanan justru interaksi antara yang saling bertentangan inilah yang menarik jiwa untuk memilih hidup di bumi jiwa dalam usahanya mencari pertumbuhan dan pencerahan mencari pengalaman yang menantang dan memperluas pemahamannya sifat dualitas bumi memberikan sprekter pengalaman yang intens dan bervariasi di planet ini jiwa dapat mengalami bentuk cinta tertinggi dan ekspresi kekuatan terdalam menyaksikan kedamaian yang mendalam dan konflik yang menghancurkan serta menjalani pengalaman suka dan duka yang luar biasa rangkaian pengalaman ini mencakup kedua ujung spektrum emosional membuat bumi menjadi lingkungan yang unik dan sangat kuat untuk kemajuan spiritual jiwa melihat bumi sebagai tanah subur untuk kemajuan spiritual yang pesat dengan menafigasi kompleksitas antara baik dan buruk benar dan salah kebahagiaan dan kesedihan jiwa memperoleh wawasan dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya dari sudut pandang jiwa setiap pengalaman di bumi baik yang dianggap positif atau negatif berkontribusi pada perjalanan spiritualnya jiwa memahami bahwa pengalaman terang dan gelap sama-sama diperlukan untuk mempelajari pelajaran tentang kasih sayang ketahanan, pengampunan, dan cinta tanpa syarat pelajaran-pelajaran ini seringkali dipelajari dalam wadah tentang tantangan duniawi dan sangat penting bagi pertumbuhan dan evolusi jiwa 3. keluarga dan teman yang telah dipilih sebelumnya karya inovatif dari Rizkanen telah mengungkap bahwa banyak jiwa membuat perjanjian sebelum kelahiran dengan jiwa lain perjanjian ini berkaitan dengan memainkan peran penting dan seringkali krusial dalam kehidupan duniawi satu sama lain penelitian kanan menyelidiki konsep kelompok jiwa yaitu sekumpulan jiwa yang berulang kali berinkarnasi bersama mengambil berbagai peran dalam kehidupan masing-masing kelompok-kelompok ini terikat oleh hubungan spiritual yang mendalam seringkali terbentuk selama beberapa kehidupan anggota kelompok jiwamu dapat muncul sebagai anggota keluarga dalam satu kehidupan teman dekat dalam kehidupan lain atau bahkan lawan yang menantang dalam kehidupan lainnya peran yang mereka mainkan beragam tetapi tujuannya tetap konsisten membantu pertumbuhan spiritual dan pembelajaran bersama gagasan tentang hubungan kehidupan masa lalu lebih memperkaya pemahaman ini klien kanan sering mengingat pengalaman rasa akrab atau koneksi instan yang mendalam dengan individu tertentu dalam kehidupan mereka saat ini perasaan ini adalah indikator interaksi kehidupan masa lalu menunjukkan bahwa jiwa kita memilih untuk berkelana dengan jiwa yang sama dalam berbagai kehidupan setiap kali dengan pelajaran yang berbeda untuk dipelajari dan dimainkan yang berbeda untuk dieksplorasi meskipun nyaman untuk memikirkan kelompok jiwa kita sebagai sumber dukungan dan cinta namun mereka juga orang-orang yang sering memberi kita pelajaran tersulit menurut temuan kanan tidak jarang bagi jiwa untuk setuju mengambil peran yang mungkin terlihat negatif seperti orang tua yang otoriter pasangan yang tidak setia atasen yang tidak adil tetapi peran-peran ini dipilih untuk pelajaran mendalam yang dibawanya interaksi yang menantang ini mendorong kita untuk bertumbuh belajar memaafkan mengembangkan ketangguhan dan memahami kerumitan cinta dan kasih sayang karya kanan menyarankan bahwa hubungan-hubungan sulit ini bukan hukuman atau kecelakaan acak tetapi adalah kontrak jiwa yang diadakan dengan cinta dan keinginan mendalam untuk evolusi bersama dan naik secara spiritual 4. pencapaian dan tantangan dalam hidup melalui sesi terapi regresinya kanan mengungkapkan bahwa rencana kehidupan ini mencakup terangkaian pencapaian dan tantangan tertentu yang diinginkan oleh jiwa untuk pertumbuhan dan evolusinya rencana kehidupan ini seperti yang terungkap dalam karya kanan tidak hanya tentang mengharapkan pengalaman positif seperti kesuksesan atau kebahagiaan mereka juga sering melibatkan berbagai tantangan hambatan, kesulitan dan bahkan pengalaman menyakitkan yang sengaja dipilih oleh jiwa dari perspektif manusia ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi mengapa jiwa memilih kesulitan dan penderitaan kanan menjelaskan bahwa justru melalui pengalaman yang menantang ini jiwa mengalami pertumbuhan paling signifikan jiwa dalam kebijaksanaannya yang lebih tinggi memahami bahwa baik kebahagiaan maupun penderitaan adalah pendorong kuat untuk evolusi spiritual setiap pengalaman apakah dinilai positif atau negatif dalam istilah manusia dilihat oleh jiwa sebagai pencapaian sebuah batu loncatan dalam perjalanan menuju pemahaman dan pencerahan yang lebih besar jiwa tahu bahwa mengatasi kesulitan belajar dari kegagalan melalui rasa sakit dan sembuh dari trauma sama berharganya dengan momen kemenangan cinta dan kebahagiaan kanan juga membahas konsep jalur kehidupan yang negatif dan potensi transformasinya dalam sesi regresinya dia menemui kasus di mana jiwa memilih jalan kehidupan yang tampak berorientasi negatif jalan yang melibatkan perjuangan konflik atau bahkan tidak ada keputusan yang menantang secara moral atau etika jalur-jalur ini tidak dipilih untuk keberlanjutan negativitas itu sendiri tetapi lebih untuk pembelajaran mendalam yang dapat diberikannya jiwa mungkin memilih jalan yang sulit untuk mempelajari pelajaran tentang kasih sayang ketahanan, pengampunan atau untuk menyelesaikan hutang karma dari kehidupan masa lalu 5. tujuan penyembuhan karma dalam perjalanan spiritual jiwa penyembuhan karma memainkan peran kunci karma adalah konsep yang secara mendalam dijelajahi dalam karya terapi regrensik dalam reskenan karma pada intinya adalah hukum sebab dan akibat dimana setiap tindakan pikiran dan emosi memiliki reaksi yang sesuai ini adalah prinsip dasar yang membimbing perjalanan jiwa memastikan bahwa jiwa belajar dan berkembang melalui konsekuensi dari pilihannya karya kanan mengungkap bahwa salah satu tujuan utama jiwa dalam reinkarnasinya di bumi adalah menyembuhkan dan menyelesaikan karmanya hal ini melibatkan proses untuk menyadari pola-pola karma situasi yang berulang tantangan dan hubungan yang berulang dalam kehidupan seseorang pola-pola ini bukanlah suatu kebetulan pola-pola ini adalah cara jiwa untuk menyoroti masalah-masalah yang belum terselesaikan dan pelajaran yang perlu diperhatikan perjalanan untuk mengidentifikasi dan memahami pola karma ini adalah bagian integral dari evolusi jiwa seringkali membutuhkan intropeksi yang mendalam dan kemauan untuk menyelami pengalaman masa lalu terkadang bahkan dari kehidupan sebelumnya sesi terapi rekrensi ganan seringkali membawa kenangan dan wawasan yang membantu individu mengenali pola karma mereka memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang tantangan dan hubungan kehidupan mereka saat ini belajar dari pola-pola ini sangat penting hal ini melibatkan pemahaman tentang alasan di balik pilihan hidup tertentu konsekuensi yang dibawanya dan pelajaran yang diberikannya proses ini seringkali tentang menyeimbangkan tindakan di masa lalu memperbaiki kesalahan dan mengubah perilaku di masa depan sebagai contoh jika tema yang berulang dalam kehidupan seseorang adalah konflik dalam hubungan memahami dan menyembuhkan pola ini mungkin melibatkan pembelajaran tentang komunikasi empati atau penghargaan diri aspek utama dalam menyelesaikan karma adalah pengampunan pengampunan adalah alat yang ampuh untuk menyembuhkan karma hal ini melibatkan melepaskan ketidakpuasan masa lalu memaafkan diri sendiri juga orang lain dan melepaskan muatan emosional yang terkait dengan peristiwa masa lalu tindakan pengampunan ini tidak hanya menyembuhkan individu tetapi juga mengirimkan gelombang energi penyembuhan ke jaring jiwa yang terhubung dengan mereka pengampunan menurut pandangan kanan tidak hanya tentang memaafkan orang lain ini adalah tentang membebaskan diri dari belenggu dendam kebencian dan luka masa lalu ini adalah langkah penting untuk keluar dari siklus pola karma memungkinkan jiwa untuk bergerak maju dalam perjalanan evolusinya sebelum video ini berakhir penting untuk menegaskan bahwa hidup bukanlah sekedar serangkaian peristiwa acak sebaliknya ini adalah perjalanan yang direncanakan dengan hati-hati sebuah permadani pembelajaran dan pertumbuhan yang dirancang oleh jiwa itu sendiri setiap pengalaman setiap tantangan dan setiap kebahagiaan yang kita temui adalah bagian dari desain besar ini berkontribusi pada evolusi kita baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai bagian dari pengalaman manusia ingatlah perjalananmu unik dan setiap langkah setiap belokan memiliki makna peluklah perjalanan ini dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan dan izinkan kebijaksanaan jiwamu memandumu menuju diri yang paling puncak